Intro Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini Dengan tubuh yang sehat Kita dapat menikmati istirahat malam Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Kita akan masuk lebih dahulu dalam doa Segala keputian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Kalau Tuhan sudah memberikan damai sejahtera Kami dapat menikmati istirahat malam dan pagi hari ini Dengan tubuh yang sehat Kami boleh kembali Datang di bawah kaki Tuhan Kami rindu Tuhan Kami mau mendengar kebenaran firman Bukakan mata hati kami Supaya kami boleh lebih lagi Lebih dekat kepada Tuhan Berfirmanlah kami siap untuk mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Selamat pagi Pagi hari ini Manarema Kita ambil Di dalam Masmur 33 Ayat 18 dan 19 Masmur 33 Ayat 18 sampai 19 Sesungguhnya Mata Tuhan Tertuju kepada mereka Yang takut akan dia Kepada mereka Yang berharap Akan kasih setianya Untuk melepaskan jiwa mereka Daripada maut Dan memelihara hidup mereka Pada masa kelaparan Uji Tuhan Peranan Firman Tuhan Mata Tuhan sendiri Memperhatikan Mata Tuhan Tertuju Kepada mereka Yang takut akan Tuhan Firman Tuhan Pagi ini Dengan tema Mata Tuhan Saudara ingin Mata Tuhan senantiasa Tertuju kepada kita Memperhatikan kita Menjaga kita Saudara Karena Tuhan Memandang dari surga Melihat setiap Atau Anak-anaknya Semua Anak-anak manusia Dari tempat Kediamannya Ia memilik Semua Penduduk bumi Jadi mata Tuhan Terus melihat 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 Saudara Mata Tuhan Tertuju Kepada orang benar Dan Telingahnya Kepada teriak Mekah Mereka Minta Tolong Jadi Mata Tuhan Memperhatikan Memilik Melihat Dan Telinganya Mendengar Mereka Yang Dilihat Tuhan Berteriak Minta Tolong Kutu Tuhan Saudara Saya Mempunyai Cucuk Kalau saya Dikamat Cucuk saya Mainan Saya Pandang Saya Perhatikan Dalam Saat Cucuk Saya Itu Mau Ngambil Mainannya Tidak Bisa Ya Rasanya Tidak Tersampai Tidak Bisa Ngambil Saya Datang Mengambilkan Kasihkan Cucuk Saya Bilang Thank you Saudara Ini Perlunya Setiap Allah Memandang Kita Dan Telinganya Mendengar Persoalan Teriakan Kita Dan Tuhan Memberikan Pertolongannya Menjangkau Kita Jangan Lupa Katakan Terima Kasih Tuhan Oh Tuhan Mata Tuhan Mengacu Kepada Kasih Allah Kepada Orang Orang Yang Diperhatikan Yang Dalam Pengawasannya Dalam Pemeliharaan Memelihara Kehidupan Kita Mata Tuhan Memperhatikan Dalam Kehidupan Kita Berbahagialah Kita Pagi ini Karena Setiap Apa yang Hendak Kita Kerjakan Tuhan Memperhatikan Pagi ini Anakku Mau Bekerja Ini Anakku Mau Bekerja Ini Tuhan Memperhatikan Dan Tuhan Memawasi Tuhan Mengawasi Anak-anak Kita Dijauhkan Dari Kecelakaan Dijauhkan Dari Kemacetan Dijauhkan Dari Hal-hal Yang Merugikan Anak-anaknya Mata Tuhan Memelihara Telinganya Mendengarkan Teriakan Kita Waktu Kita Bersuruh Tuhan Tolong Aku Saudara Kalau Kita Menyertakan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Pada Waktu Kita Bangun Pagi Dan Kita Memulai Pekerjaan Kita Melibatkan Tuhan Tuhan Campur Tangan Akan Memberkati Kita Luar Biasa Ia Melepaskan Mereka Daripada Maut Dan Memelihara Hidup Mereka Pada Masa Kelaparan Tadi Kita Sudah Baca Ya Dari Maut Dari Kelaparan Jadi Apa Yang Kita Langkah Mengelurkan Tangan Bekerja Tuhan Memberkati Memberkati Jadi Pekerjaan Kita Berhasil Dimana Kita Berada Diberkati Oleh Tuhan Dimana Kita Berada Kita Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Ini Cara Tuhan Saudara Berarti Kita Harus Senantiasa Berharap Kepada Tuhan Mata Tuhan Tertuju Kepada Kita Berarti Kita Senantiasa Menantikan Dia Mata Tuhan Tertuju Kepada Kita Berarti Tinggal Di Dalam Kehendaknya Mata Tuhan Tertuju Kepada Kita Berarti Maka Allah Akan Mengawasi Kita Dan Melindungi Kita Dimana Kita Berada Penyertaan Tuhan Tuh Ada Saudara Ini Penting Karena Mata Tuhan Melihat Kepada Kita Kalau Sekarang Lalu Lintas Ya Hanya Dipakai CCTV Ya Pakai CCTV Di tempat-tempat Yang tertentu Jadi Ketahuan Kendaraannya Yang Mungkin Ada yang Macet Dan Lain-lainnya CCTV Itu Memonitor Hingga Memberikan Laporan Dan Polisi Akan Datang Menyelesaikan Itu Dia Kalau Mata Tuhan Tertuju Kepada Kita Anak-anak Tuhan Yang Senantiasa Berseru-seru Kepada Tuhan Yang Senantiasa Dekat Kepada Tuhan Saat Mata Tuhan Melihat Kita Dalam Kesusahan Tangan Tuhan Menolong Luar Biasa Tuhan Itu Baik Tuhan Itu Sangat Baik Ayo Kita Bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Senantiasa Memandang Dari Surga Kepada Kita Dia Tahu Persis Apa Yang Akan Kita Kerjakan Apa Yang Kita Harus Lakukan Tuhan Akan Memberikan Berkatnya Keberhasilan Perlindungannya Perlindungannya Itu Dari Kita Jangan Dari Balik Aku Bekerja Menurut Kemahuanku Seringkali Kita Bekerja Menurut Kemauan Kita Pemikiran Kita Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Kerjakan Oh Saudara Saya Kasih Contoh Suatu Ketika Waktu Sebelum Chris Moon Ya Sebelum Chris Moon Saya Sendiri Mata Saya Sendiri Sebagai Utusan Dari Kantor Menanda Tangan Bahwa Ada Penjualan Dengan Luar Negeri Nah Dalam Perjualan Perjanjian Itu Ada Sedikit Kekurangan Angguna Daminan Adik saya Bilang Kalau gitu Kohan Pinjem Sertifikat Rumahnya Saudara Saya Yang Tanda Tangan Bersama Tamu-tamu Dari Luar Negeri Mata Saya Melihat Dengan Jelas Karena Pasti Transfer itu Masuk Cuma Kurang Sedikit Anggunan Sertifikat Saya Dipinjam Untuk Jaminan Hanya Beberapa Hari Saja Jelas Transfer itu Masuk Selesai Sudah Kembali Mata Saya Melihat Tapi Tidak Tanya Sama Tuhan Ini Sebabnya Saya Lapor Pada Istri Saya Sertifikat Rumah Dipinjam Dulu Untuk Kantor Karena Kantor Kekurangan Anggunan Sedikit Jaminan Mbak Saya Karena Cinta Saya Iya Aja Ikut Jadi Istri Saya Yang Bawa Sertifikat Mau Pergi Ke Notaris Kita Bawa Sewa Taksi Ya Sewa Taksi Dalam Perjalanan Taksi Itu Seringkali Mogok 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 Jalan Lagi Mogok Lagi Nah Ini Sudah Taksi Biasanya Kan Service Baik Bensin Penuh Orang Namanya Orang Bekerja Melalui Taksi Itu Kan Harus Dipelihara Tetapi Kenapa Perjalanan Kami Sering Mogok Sering Mogok Sering Mogok Saya Tidak Pekah Istri Saya Karena Ikut Saya Suami Juga Kurang Pekah Istri Saya Bila Pak Ini Tanda Dari Tuhan Pak Ini Tanda Tanda Karena Saya Percaya Dengan Mata Saya Melihat Pasti Terjadi Terjadi Itu Saya Tidak Pek Pek Ak Akhirnya Benar Di kantor Notaris Kita Tanda Tangan Sertifikat Gol Selesai Dah Transfer Akan Dimulai Dikirim Oh Senang Bukan Tapi Apa Terjadi Dengan 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 Krismon Datang Ada Aturan Baru Dari Pemerintah Aduh Semua Kegiatan Monetary Di Stop Dari Luar Tidak Boleh Masuk Dari Dalam Tidak Boleh Keluar Transfer Aduh Mata Gara Gara Krismon Akhirnya Buyar Semua Nah Yang Punya Rumah Namanya Istri Saya Di Uber Uber Oleh Bang Itu Sebabnya Kami Seringkali Berdoa Tuhan Ampuni Saudara Sampai Gara Gara Krismon Rumah Saya Akan Diambil Oleh Bang Sampai Anak Saya Itu Trauma Kalau Pulang Sekolah Adakah Rumah Apakah Aku Bisa Masuk Dalam Rumah Bernaung Di Rumah Dan Anak Anak Saya Tahu Bagaimana Kolektor Ingin Kita Kita Kerjakan Usaha Kami 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 Menjadi Berhasil Bersama Dengan Tuhan Keberhasilan Demi Keberhasilan Itu Yang Kami Berolet Biara Berkat Daripada Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Jesus Kristus Di Dalam Persekutuan Rokudus Menyertai Kami Semua Pagi Ini Sampai Selama Lamanya Dalam Nama Tuhan Jesus Kristus Haleluya Amin